Presiden Jokowi Dodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Wali Kota Sol Gibran Rakyat Bumiraka dilaporkan ke Komisi Pemerantasan Korupsi atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaporan ini dilakukan oleh Tim Pemilihan Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara pada Senin 23 Oktober. Hal ini disampaikan oleh Koordinator TPDI Eric S. ketika berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Eric juga meladasi laporannya lantara Jokowi hingga Kaisang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Diungkap Eric alasan melapor Jokowi hingga Kaisang terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cowapres di mana seseorang yang menjadi kepala daerah meski berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam pemilihan Presiden 2024. Eric menilai jabatan Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi itu diduga kuat terindikasi akan ada konflik kepentingan dalam putusan tersebut sebab gugatan yang dikabulkan oleh Hakim MK ini tertulis adanya nama Gibran ditambah adanya gugatan lainnya juga dilayangkan oleh PSI yang kini diketuai oleh Putra Bungsu Jokowi Kaisang Pangharap. Eric menjelaskan bahwa ketika ada gugatan di mana pembohonnya memiliki hubungan keluarga maka Hakim MK harus mengundurkan diri. Ia pun menduga adanya unsur kesengajaan dan membiarkan dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres dan Cowapres ini. Hal inilah kata Eric yang diduga kuat adanya unsur kolusi dan nepotisme dari Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaisang.